Pertama, puluhan anggota serikat buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B Kota Serang pada Rabu 22 Desember 2021 sore. Puluhan buruh itu merangsek masuk, memakan, cemilan, dan meminum air yang ada di ruang kerja Wahidin Halim. Pintu masuk kantor Wahidin Halim pun rusak, buruh berdesakan masuk ke ruangan, kursi yang biasa diduduki Wahidin Halim pun diduduki buruh. Sebagian lagi ada yang duduk di sofa ruangan politikus Partai Demokrat itu. Pengurus SPSI Kota Tanggerang, Hardiansyah mengatakan aksi menerobos ruang kerja Gubernur Banten itu lantaran Wahidin Halim tidak dapat ditemui setelah berjam-jam masa menunggu. Akhirnya buruh kecewa dan mendesak menerobos ke dalam ruangan Gubernur. Untuk diketahui, aksi buruh itu mendesak Wahidin Halim menarik pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka karena dianggap melukai hati buruh. Ribuan buruh yang masih bertahan hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat mengaku akan tetap bertahan di depan kantor Gubernur Banten hingga Wahidin Halim merevisi besaran UMK 2022. Hingga malam hari pukul 20.15 waktu Indonesia Barat, buruh masih bertahan di KP3B. Ada yang duduk, tiduran di jalan hingga menonton pertandingan semipinal piala AFF 2020 melalui layar lebar yang sudah mereka siapkan. Sementara Ketua DPD SPN Banten Intan Indriani meminta pihak di Snaker Trans menyampaikan aspirasi para buruh kepada Gubernur Banten untuk merevisi upah minimum kota atau kabupaten UMK yang telah ditetapkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!